Intro Hai Meters, balik lagi di AR Podcast Aku Steven Danis Tito Dan di mahasiswa pro dihubungan internasional angkatan 2021 Dan kali ini aku akan menemani kalian di podcast pada siang hari ini Nah tentunya aku disini ditemenin sama mas Arya dan mas Udi Mungkin mas Arya dulu belum perkenalkan diri Ya Halo selamat siang semuanya Kenalin nama aku Arya Dharma Mahasiswa pro dihubungan internasional angkatan 2019 Disini diundang sama Himaters buat bantu-bantu deh Isi podcastnya, AR Podcast ya Oke terima kasih mas Arya Mungkin mas Udi bisa perkenalkan dirinya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Kenalin nama aku Udi Tapi biasanya orang manggil Juki ya Aku dari HI20 Dan disini aku diundang utamanya mas Aron Jam 23.00 lebih untuk datang di AR Podcast gitu ya Detail banget ya mas Sampai undangannya itu harus sebutin juga Oh iya mantap mantap Oke Jadi siapa sih yang gak kenal sama mas Udi ini ya Oke Jadi gimana kabarnya mas Arya, mas Udi sehat-sehat kah? Ya segar lah Segar Kalau mas Udi Mas Udi bener Ya ini sehat banget ya Alhamdulillah pasti tertawa Segar waras Segar waras Bener Abis ngapain ya mas kok Segar waras Tadi pagi Foodshall kan ya mas? Ya kan sekarang udah HI kan rutin foodshall terus ya Udah bonding jadinya Segar terus Sehat Mantap Gimana kabar kuliahnya mas Arya? Kabar kuliah ya Kelas memang sepi ya Tapi tanggungan semester 7 kan tahu sendiri Skripsi ya mas? Tuh Lebih susah kan karena gak ada deadline Agak dekat juga mas Agak dekat-dekat Semangat aja ya mas ya Kalau mas Udi gimana mas kuliah? Meletre gak apa-apa Tapi yang penting belum semester 7 Tapi setahun lagi Setahun lagi mas Masih belum Masih belum semester 7 Masih aman Aman Oke Kalau kayak gitu Nah Jadi di kesempatan kali ini Kita akan membahas satu topik Yaitu topiknya itu apa? Topiknya itu pertemanan Nah Siapa sih di sini yang kita tuh gak punya temen Kan gak ada kan ya Kita kan di sini sebagai makhluk sosial Jadi kita punya temen Kita memerlukan seseorang Untuk membantu kita Dalam kehidupan sehari-hari Nah Pada tepatnya Kita ini akan membicarakan Tentang pertemanan di dunia kuliah Sebelumnya aku ada pertanyaan Ke Mas Udi sama Mas Arya Mas Udi sama Mas Arya punya temen kan? Ya Alhamdulillah punya Oh punya Pastinya Punya ya Saya tuh bukan orang introvert soalnya Oh iya bagus Ya sedikit banyak ada lah Sedikit banyak ada Banyak ding nih Mas Arya Gak cuma satu gitu ya Kan gak lucu juga Kalau kita mengundang tentang pertemanan Tapi ternyata gak punya temen Aneh Aneh Nah oke Oke langsung mungkin Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama Oke ya Nah pertanyaan pertama Yaitu Gimana cara mencari temen di kampus? Nah Gimana cara Mas Arya Sama Mas Udi dulu Waktu pertama kali masuk kuliah Dan kan belum kenal siapa-siapa tuh Nah gimana cara Mas Arya Sama Mas Udi Untuk berkenalan sama temen-temennya Mungkin disini Kita mulai dari Mas Arya dulu ya Yang Dulu kan offline ya Covid Bisa ke temen-temen secara offline Mungkin bisa dijelaskan Mas Caranya Ya Kalau dulu tuh Pertama kali dapet temen Kalau konteksnya Terutama yang temen deket ya Itu sebenernya Ngikut flow-nya aja Dalam artian Dulu kayak ada yang kenal di PKKMB Ada yang kenal Mau itu sekelompok atau gak sekelompoknya Terus juga Di kelas kan kita Mau gak Kalau di offline ya Kita kadang kan mau gak mau Ada interaksi gitu loh Misalkan ketemuan Atau Kelompokan Dia random Kayak gitu-gitu Mau gak mau kan jadi kenal Cuman kalau Yang bener-bener temen-temen deketku ya Itu kita dulu Kenal itu Gara-gara Kenal dan akrab Itu gara-gara Sering nongkrom Di saat keempat Jadi dulu Di belakang kampus Itu Yang kalau Di gerbang belakang Ada taman kan ya Di belakang kita Ada taman kan Yang turun ke belakang itu Deket berjogalak Dulu ada cafe Namanya Beryl Nah dulu itu Kating HI Terutama anak 18 Sering disitu Nah Terus kita-kita nih Yang anak 19 Di Di Ospek lah Di Ospek Coba dong Untang ke belakang sini Sama kating Nah terus Akhirnya Anak 19 Sering dateng 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 Bergilir-giliran Akhirnya Cuma Sepuluh dari kami Yang sering dateng Disitu Akhirnya Kita jadi akrab Cuman Gak cuma Sama temen deketku Sama temen Sekelas pun Sama temen Anak-anak Prodi lain pun Ya banyak kenalnya Mungkin dari Kegiatan kampus Kegiatan impunan Gitu-gitu Organisasi Jadi mungkin Kalau di Mas Arya ini Waktu angkatan 19 Lebih mudah Karena belum terkendala Sampai covid Mas Masih bisa Ketemu temen-temen Masih bisa Ketemunya secara offline Dan deketnya kan bisa Lewat kelompokan Tatap muka Dan nongki bareng Gitu Oke Oke Coba kita Sekarang memulai Dari Mas Yudhi Dan Mas Yudhi ini Dari angkatan 20 Yang netabene Adalah angkatan covid Masuknya langsung online Jadi gimana Mas Yudhi? Kalau dari saya Gimana ya Sulit emang Dalam artian Mau ketemuan aja Itu sulit Gitu loh Nah Tapi Emang dulu Dimulai Dari grup Kemudian kita Mulai mengajak Minimal domisi Gili Solo dulu Untuk berkumpul Seperti itu Habis itu Kalau yang Bisa temen-temen Bener deket Itu karena Keseringan nongkrok Di tempat Deket Manahan Yang namanya Darso Darso itu adalah Tempat kami dulu Semasa SMA Itu bolos Ternyata kami Sering ketemuan Di situ Cuma kami belum kenal Dikenalkan Di IUNS Dan akhirnya Ternyata tempat Nongkroknya sama Nah Itu yang Membuat kami Beberapa teman ini Bener-bener Yang deket Banget Terus Kalau untuk Prodi lain Utamaan dari PKKMB D pastinya Selain dari PKKMB Dari UKM-UKM Yang Lingkupnya Lingkup visif Misalkan Kalau dari Aku kan Di KMF Berarti Emang Itu yang Membuat Aku kenal Sama banyak Banyak orang Di Selain Prodiku Sendiri Kalau untuk Cutting Ini ada Cerita unik Ini Kenalan sama Cutting Itu cerita Unik Ini First time Ketemu Itu Waktu itu Ada Demo Omnibus Kalau gak Salah Di Kartasura Iya Enggak Di Kartasura Di Kartasura Habis itu Tiba-tiba Ketemuan Di Mami Sama Mas Erfian Itu First time Ketemuan Sama Mas Erfian Udah Habis itu Ketemu Mas Erfian Pertama kali Diajaklah Aku Design Ada Konde Ada 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 Kumpul Sama Cutting Cutting Di Gladiator Easy Nah Itu Barulah Kami Dekat Juga Dengan Cutting Cutting Yang Yaudah Kayak Gini Contohnya Ini Itu Yang Menjadi Dekat Juga Salah Cutting Yang Dekat Juga Mas Sanggam Dan Dari Situ Jadi Tidak Menjaga Jarak Antara Cutting Dan Adik Tingkat Ya Gitu Bener Sih Kalau Di Ini Terkenal Antara Cutting Sama Adik Tingkat Itu Bisa Langsung Akrab Mungkin Gara-gara Apa Mungkin Kurang Tahu Cuman Yang Jelas Di H.I. Ini Gak Ada Ospek Ospekan Kalau Aku Dari Angkatan 21 Perspektif Angkatan 21 Pertama Ketemu Sama Cutting Diajakin Sama Sudi Yaudah Main Ketemu Baram Sama Cutting Cutting Bisa Cutting Cutting Lain Itu Spesial Dari H.I. Bisa Pecat Sama Antara Kualitas Angkatan Dan Mungkin Sekarang Yang Ada Di H.I. Angkatan 19 20 Sama 21 Masih Sering Main Baram Dua 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 Kita Udah Punya Adik Tingkat Dua Ternyata Dia Dua 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 Udah Dua Tahun Covid Masuk Udah Dua Dua Minggu Script Cepsi Jadi Walaupun Offline Online Kita Bisa Punya Teman Lah Ya Jelas Langsung Masuk Pertanyaan Kedua Bagaimana Cara Menyesuaikan Dengan Banyak Karakteristik Orang Di Lingkuhan Kampus Dengan Frekuensi Yang Kita Punya Nah Tentunya Dalam Kita Bertemani Pasti Punyai Rasa Cenderung Untuk Lebih Cocop Ke Satu Orang Atau satu tongkrongan Atau sekelompok orang gitu ya Atau circle lah Nah pastinya udah tau kan circle itu apa Jadi circle itu adalah sejumlah teman dekat Yang biasanya melakukan sesuatu bersama-sama Sebagai sebuah kelompok Nah gimana cara Mas Yudi dan Mas Arya Menyesuaikan diri dengan banyak karakteristik Orang yang ada di sekitar Mas Yudi dan Mas Arya ini Oke kalau dari aku sih Pertama Pastinya kita kan gak pernah tau ya Kalau baru kenalan mungkin kita belum tau Karakteristiknya kayak gimana Nah kita mulai tau itu setelah kita Sering nongkrong sih Kan itu baru kita mulai mengetahui sifatnya Habis itu baru mulai mengetahui Oh dia yang sukanya apa sih Dia yang gak suka apa sih Itu kan setelah kita sekian kali untuk nongkrong ya Nah untuk mengatasi itu Kalau dari aku sih Kita sama-sama maklumi Kita banyak bercanda Banyak apa Kalau emang itu gak suka ya diomongin aja Kalau emang suka dan emang itu masih ada keberjaan Yaudah oh bercandaan Yaudah kita saling memaklumi sih Kalau aku utamanya gitu Oh jadi belak-belakangan aja gitu Belak-belakangan aja Oh aku gak suka kalau kamu bahas ini Yaudah kita bilang aja Daripada nanti Kalau gak bilang itu Sendirungnya malah Apa ya Nanti ganjel Ganjel dan ngomong di belakang Soalnya dari ngomongin di belakang itu gak enak juga Dan itu Hal yang bikin pertemanan rusak Itu sebetulnya ngomongin di belakang Menurutku Tapi ini bagus juga sih Kalau misal kita mengkomunikasikan Kalau misal kita gak suka sama sesuatu Yaudah Kita mending ngomong aja Daripada dipendam Dan malah jadi beban pikiran sendiri Terus kita ngomongin dari belakang Itu ide yang bagus Kalau dari Mas Karek Kalau dari aku sih Buat menyesuaikan karakteristik orang yang baru kenal Selama ini kalau ketemu sama orang baru Daripada Aku capek-capek nyari orang yang cocok Buat dijadiin temen Biasanya justru lebih Ke arah Kalau ketemu orang tuh Aku menyesuaikan gitu loh Oh ini orang sukanya apa Ini orang Dia tuh Tindak-tindaknya gimana Referensinya gimana Karena kadangkan Kita Ya kita udah cukup berumur Untuk tau kan Ngeliat orang Oh ini orangnya yang emang Selengean Selengean tuh apa ya Yang heboh Oh iya Bisa anda Ini orangnya yang diem Oh ini orangnya sukanya Kita kan bisa tau lah Prevensi kayak gitu Ya mungkin Lebih ke kitanya aja yang menyesuaikan gitu loh Karena kadang Kalau aku rasa Misalkan Orangnya mungkin pendiem Atau gimana Terus kita Ingin approach dia buat jadi temen Tapi kitanya kayak maksa Eh ayo dong Lu ikut kayak gaya gue gitu loh Itu kan jatuhnya kayak Malah Malah Baru kenal awal aja Udah so IG gitu loh Dianggapnya kan Jadi Biasanya lebih kayak Ngikutin aja sih Si orang barunya ini Oh dia kayak gini Udah kita ngikut aja Berarti go with the flow juga Dan pastinya Kalau kita mau berdekat itu Harus yang sefrekuensi Atau Kesamaannya cocok Mungkin kita cocok di satu hal apa Misalnya tentang Olahraga Foodshall ya Nah itu bisa juga Jadi Kita punya circle Dengan cara main foodshall itu Beli hobi yang sama Nah Terus aku mau minta tanggapan Mas Yudi sama Mas Arya ini Ini kan kita ngomongin circle Nah tanggapan Mas Arya Tentang sama Mas Yudi tentang circle ini gimana Apakah Mas Arya sama Mas Yudi setuju Atau tidak setuju Gimana Karena hal itu juga Normal Menurutku Kadang kalau diomongin Kadang ya aku ngerti Beberapa opini di media sosial Kayak Ngapain sih orang Eh anak peluian Circle-cirkelan Gini-gini-gini Kayak Menurutku Ya itu Naif gitu loh Menurutku Kita semua tetap Mau gimana pun Punya preferensi Buat deket sama temen yang mana Punya deket temen yang mana Kita bisa Jadi social butterfly Yang berteman dengan semua orang Tapi kan kita tetap punya preferensi kan Buat Lebih deket sama yang Siapa Mungkin Hobinya lebih Tadi yang dibilang Stephen kan Hobinya sama Atau mungkin apa ya Cara menjalani hidup sehari-harinya Mungkin sama Iya kan Kayak gitu Jadi Menurutku circle itu fine-fine aja Normal aja Kalau misalkan ada yang Kadang juga aku melihat ada orang yang Dia ngeluh Aku gak punya circle Gini segala macem Ya Jangan terus dia jadi menyalahkan Orang yang punya circle Karena ya Semua orang punya caranya masing-masing Tadi aku kayak gitu Masih tidur Kalau dari aku sih Utamanya Setuju sama mas area Cuman Kalau dari aku tambahan aja Mungkin Walaupun kita berbeda circle Itu tidak membedasi kita Untuk bermain Dan kita berkomunikasi Itu sih Kalau aku gak di bawahnya Di situ Kak Jadi karena Aku pun Walaupun kenal banyak orang Tapi aku juga punya circle gitu loh Tapi circle itu Tidak mempengaruhi Aku untuk bermain dengan orang lain Dan Circle ku juga Misalkan nih Dalam hobby futsal Mungkin aku sering circle Sering circle dengan mas Arya Tapi ketika aku kerjai tugas Dia berada angkatan Yang gak punya satu circle Nah gitu Nah jadinya Ada beberapa circle Emang yang Aku deket gitu Tapi ada yang bener-bener deket banget ya kalian tahu lah siapa orang-orangnya emang orang-orang yang agak gila-gila itu tapi ya hal itu nggak menyebabkan aku untuk melupakan teman-temanku yang lain kayak gitu kalau aku gitu sih jadi circle-nya sebenarnya juga hal yang nggak bisa dihindarkan ya dari banyak orang pun itu kita juga nggak bisa cocok sama semua kita cuman cocok dari beberapa orang itu kayak pelajaran di sosiologi dulu semesta satu pelajaran tapi kalau menurut aku circle itu juga bagus sih malah menurutku baik fine-fine aja tapi ya tadi bener kata apa yang dikatakan Mas Yudi kita nggak boleh kayak apa ya menjauhkan diri dari orang lain juga atau apalagi membeda-bedakan terus apa menjelek-jelekan yang setelah itu ya nggak sehat banget dari circle-nya persirclean itu jadi kalau bisa sih ya circle-an ya nggak papa circle-an cuman tetap bisa menghormati orang yang ada di circle lain atau mungkin temen-temen lain kan juga masih tetap temen gitu kan walaupun circle-nya kadang-kadang wibu gitu nggak dihormati harus dihormati Mas Arya ini sangat wibu bukan apaan wibu terkenal fisik wibu terkenal ketua Dewan wibu hahaha oke oke nah mungkin langsung masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ini masih tentang circle-circle juga sih menurut Mas Yudi dan Mas Arya ini apakah penting bagi kita untuk memiliki satu circle dan kalau selama kita koda kita tidak memiliki circle itu apakah kita bisa survive menurutku ya kalau ini aku pribadi aku membutuhkan circle pastinya ini menurut pendapatku pribadi ya kalau aku dalam hal apa aja karena misalkan ngerjain tugas itu sebetulnya menurutku juga misalkan tugas kelompok itu cocok-cocokan loh menurutku ya ketika kadang-kadang itu nggak cocok sama kelompoknya ataupun nggak cocok dengan cara kerjanya itu bisa bubar itu tugasnya yakin aku soalnya pernah merasakan ketika aku yang deadliner ketemu orang yang bener-bener kayak apa ya langsung langsung sacet-sacet itu kan wah nggak cocok ini nggak cocok ini nggak bisa mikir otaknya nggak sampai gitu kan tapi ketika itu dijadikan satu sama orang-orang yang deadliners ya bakal jadi tugasnya dan mendapat penilai yang bagus walaupun kita dengan cara mengerjakan yang berbeda gitu loh nah itu yang menurutku penting terus apakah bisa survive tergantung diri kamu masing-masing sih kak menurutku ada orang yang bener-bener kerjaannya cuma kuliah habis itu pulang kuliah pulang kuliah pulang dan itu beberapa temanku juga ada kayak gitu ya survive-survive aja nggak ada masalah gitu loh jadi tergantung orangnya masing-masing kalau menurutku apakah survive atau tidak kalau kayak gitu sih aku yang relate juga yang kelompokan itu enaknya kita lebih milih sendiri ya cara kerjanya ya kita udah terbiasa sama satu kelompok kalau di acak-acak juga nanti pasti hubrah berarti secara tidak langsung Mas Yudi setuju ya kalau nggak ada pengelompokan yang diituin dosen atau dibuatin gitu jujur kurang setuju kalau aku tapi kalau mungkin dulu semester 1 pacar ya nggak gitu teman kau udah udah gede tuh ngapain sih kalian tuh harus kayak selalu mau dosen maksudnya kayak nanti ada yang takut yang nggak dapet kelompok ya kesadaran kalian dong dalam misalkan kalau kalian ngerasa udah nggak punya oh nggak punya kelompok gimana cepet-cepetan kalian apa orang itu ini pendapatku ya pendapatnya boleh berbeda kalau boleh berbeda dan yang bisa berbeda benas itu iya bener aku survive tadi yang dibilang juga dia punya temen yang kalau eh dibilang apa dia temennya ada yang kuliah balik kuliah balik dan oke oke aja sih ya emang ada temanku juga banyak yang kayak gitu terus juga tapi kalau pertarikan pertanyaannya butuh nggak gitu kan kalau aku pribadi butuh karena eh kadang iya aku kalau di kalau kalau yang dibahas itu soal kuliahnya maksudnya ini soal akademik gitu eh kadang nggak selalu sama circle deketku gitu loh eh kadang-kadang sama mereka kadang-kadang nggak ada kadang-kadang sama yang lain gitu loh cuman kadang kan kita kalau misalkan pengen main nih pengen main atau pengen ngapain gitu terus bingung aduh ngajak siapa ya Oh ya udah deh ngajak aja temen-temen deket biasanya kan kita tahu nih mereka lagi ngapain dan mereka kita tahu nih kayak kesukaannya sama jadinya kan biasanya langsung oke kalau kita ngajak orang random kan kadang agak susah mungkin lebih benefitnya disitu aja sih kalau soal kalau buat aku ya di circle dan karena kita juga udah tahu satu sama lain kan jadi kadang nggak cuma soal kehidupan kuliah pertemanan biasa tapi kadang kehidupan personal kehidupan personal yang hal-hal yang emang teripat kita bisa minta tolong ke mereka bisa bilang ke mereka kayak gitu cuman kalau untuk yang nggak punya dan ini pun ya nggak ada masalah maksudnya semua mungkin mereka juga punya cara lain untuk mengatasi hal-hal itu kan dengan diri mereka sendiri jadi fine-fine aja sebenarnya berarti fine-fine aja ya fine-fine aja sebenarnya tadi yang kelompok masalah ini beda jadi gini kalau misalkan ditanyanya lebih lebih seneng mana milih sendiri tuh tetap gimana pun tetap paling enak milih sendiri cuman kalau di random tuh kalau buat aku ya itu juga asik mau itu di semester awal atau di semester akhir ya aku nggak ada masalah sebenarnya kalau random picker tuh soalnya akhirnya tuh kadang kayak aku aku pun kadang kalau cuma sama satu satu kelompok nih aku dulu sempat setelah kelompoknya sama terus siapa ya bosen gitu loh bosen kan akhirnya aku pernah nyoba satu semester semua matkulku kelompoknya beda semua semua matkulku beda semua pusing pusing karena kayak ngafalin aku sampe bikin spreadsheet buat kelompok ini anggotanya ini tapi itu seru karena di kelompok yang ini bercandanya gini kelompok yang ini pas ngerjain bercandanya gini jadi itu ada macem-macem gitu loh macem-macem kan kalau misalkan kelompokku itu doang tuh kayak ya Allah ini yang dibahas ini lagi yang dibahas ini lagi kayak kayak bosen gitu loh cuma disitu doang sih jadi cuma kalau di random tuh cuma nyari serunya aja sebenarnya cuman kalau misalkan ada aku pun ada satu mata kuliah yang satu dosen tertentu ya kalau mata kuliahnya ini aku harus agak sedius gitu loh jadi emang mending nyari-nyari sendiri dan milih-milih sendiri gitu lebih enak cuman kalau yang lain di random lu kayak it's okay gitu seru-seru aja iya seru kalau dapetnya yang kerja iya kalau dapetnya yang gak kerja itu waaaah agak sensitif nih agak sensitif kontennya gak boleh dibahas agak sensitif kontennya ingin kita next topicnya disini PSDM di demo kan bahaya nanti konten sensitif enggak apa-apa di tanggung kepala departemen oh depatemen siap mas Putra ini kita boleh lanjut ngomongin oke terus kita sampai oh ini di pertanyaan kelima menurut Mas Sudi dan Mas Arya apakah circle tadi atau pertemanan itu bisa mengaruh prestasi atau potensi Mas Sudi sama Mas Arya di kampus di bidang akademik atau maupun non-akademik gimana mempengaruhi iya circle mempengaruhi prestasi ya iya mungkin satu-satu kalau misalkan yang pertama di akademik ya kalau akademik sih circle tuh menurutku tergantung circleannya gimana dalam artian kalau aku nyari temen deket tuh biasanya gak berdasarkan yang prestasi akademik gitu loh tapi yang bener-bener satu frekuensi satu vibes yang dan mostly buat seru-seruan gitu loh jadi fokusnya gak dibuat buat di akademik gitu loh bahkan kalau circle kuliah sekarang lebih banyaknya yang di non-akademik gitu loh kayak futsal bareng ada yang aku mungkin belajar aku diajarin gitar sama temanku kayak gitu nah kalau buat jadi gak preferensi utama aku kalau nyari circle bukan di akademik gitu tapi kalau yang prestasi lain tuh mungkin circle tuh gak harus dari circle juga sih kalau prestasi kan kadang kita bisa juga contoh ini mungkin gak tau ya ini prestasi atau bukan misalkan kita ditarik jadi orang yang bertanggung jawab di suatu kepanitiaan dan segala macem gitu aku pun pernah jadi semacam ketua divisi gitu loh di kepanitiaan itu gara-gara temen circle ku contoh kayak gitu aku gak tau mungkin ini bisa dibilang prestasi atau enggak ya prestasi lah karena kan ini ceritanya ya jalur orang dalem lah ya gitu kan bener ya jadinya mungkin circle nya lebih ke atas itu kali ya prestasi nya lebih ke atas itu mungkin ya kalau dari aku kayak gitu sih mungkin masih di lu oh dari aku ada pengaruhnya di akademik ya karena gini ketika tidak absen maka ngulang matul kalau udah 4 kali dong nah itu yang dimanfaatkan ini sensitif ini circle nya adalah untuk titip absen itu kan akademik kan untuk membalik prestasi akademik kan pengaruh kalau aku karena untuk titip absen dulu itu apalagi kalau titip absen itu menurutku adalah sebuah kepercayaan ya kalau gak percaya itu gak mungkin dikasih password OCW itu dikasih moco SSO itu gak mungkin gitu kan jangan keras-keras dong ini sensitif ini ketawa absen kan dulu OCW kalau sekarang kan udah offline kan tanda tangan ya ya walaupun itu juga masih terjadi gitu kan ya tapi titip absen itu pasti ke ini mak akademik ya pasti ke circle nya udah ada grup tersendiri untuk titip absen gitu ya itu bernama Inchan Fatoni itu sering gitu waduh sering gitu nah wahai para dosen ini bisa dicatat sama Aaron Farrell itu juga sering tuh absen gitu waduh berarti sebenernya di akademik sama non akademik juga bisa bisa banget tergantung soalnya kan kadang-kadang ayo tau kerjain tugas jangan males itu kan juga kadang-kadang ada yang kaya tau jangan-jangan pulang matkul ya itu kan juga pengaruh ya kayak gitu menurutku kalau dari luar non akademik pasti banyak ya yang contohkan mas Arya koorganisasian futsal 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 kemarin tuh yuk akhirnya untuk pertama kalinya prestasi HI20 itu tampil futsal bro full tim 20 itu prestasi menurutku beneran itu prestasi banget HI20 tampil futsal bisa satu tim ada cadangannya 8 orang itu tuh prestasi menurutku bro sumpah tapi ini juara gak mas? ah tidak loh prestasinya tuh dimulai dari yang terkecil dulu setidaknya kumpul dulu loh udah permain dulu menang kagak cerita-cerita kayaknya iya menang tuh urutan perdagangan yang udah kumpul udah prestasi dengerin kemarin futsal sininya juga iya itu namanya pengorbanan oh iya dalam sebuah circle itu masih perlu pengorbanan tahapnya cedera futsal contohnya adalah tangannya retak bisa bisa oke berarti di circle ini kita bisa untuk menopang bidang akademik sama non akademik juga nah ini kan tadi kita udah bahas mungkin dari sisi baik circle dari circle-circle circle-circle gitu ya nah menurut Mas Udy sama Mas Arya itu ada gak sisi dampak buruk kita bersircle gitu aku sih udah sih? ngomong-ngomong kalau aku tuh dampak buruknya adalah ketika udah circle-nya itu berlebihan sampai dia gak mau kayak menerima orang lain untuk masuk ke dalam maksudnya kayak gimana ya ya oke mereka harus circle tapi kadang-kadang kalau sama yang lain itu jadi gak enak tidak membuka diri nah itu yang menurutku bikin jelek karena dianggap kan dia tuh kayak gak mau berteman sama pilih-pilih temen banget itu menurutku yang apa namanya jadi buruk ya menurutku jadi jelek itu disitu efek jeleknya disitu jadi kayak masih dikeliatan pilih-pilih temen bukan circle untuk ya udah circle-nya sebagai cuman kayak kalau Mas Arya diwilang kan cuman sekedar vibes ya vibes-nya enak yang penting gitu kan tapi kalau udah pilih-pilih temen jatuhnya kayak gitu itu gak cuman vibes aja tapi udah pengen eksklusif sendiri gitu loh oke kalau aku sih gitu ya itu mungkin utamanya tapi kalau yang perintelan-perintelan tuh banyak cuman utamanya emang dari situ dulu sih kalau aku dan itu mungkin menimbulkan perpecahan diantara ya pasti oke Mas Arya mungkin kurang lebih aku mungkin ada dua poin yang pertama mungkin kurang lebih metri sama Zudy sebenarnya kalau aku sih ini mandangnya tuh agak jauh ke depan karena misalkan ini kan kita konteksnya di kuliah kan misalkan kita di kuliah mungkin terlalu nyaman cuma di situ doang takutnya kalau misalkan kita udah keluar terus harus jebret kita misalkan udah kerja terus kita di tiap proyek misalkan ya terus gonta ganti personel gonta ganti personel membiasakan diri aja sih kalau aku biar jatuhnya membiasakan diri aja sih terus yang kedua itu takut kalau aku gini kalau misalkan circle-nya oke circle kita semua temen yang satu frekuensi dan lain-lain tapi kadang jatuhnya jadi kayak ketergantungan gitu loh dalam artian bisa aja yang sebenarnya temennya tuh gimana ya kalau seru-seruan konteksnya tuh kan gak harus selalu hal yang positif bukan bukan positif dalam artian mungkin kriminal ya bukan bukan positif kriminal ya tapi dalam artian gini misalkan kitanya lagi butuh mau ngerjain skripsi contoh misalkan kalian nanti udah di semester 2 tapi temen-temen sekitar kalian yang misalkan ya mereka mungkin udah lulus atau yang mungkin udah kerja dan belum mau lulus cepat selalu ngajak nongkrong selalu ngajak ini segala macem sebenarnya kalian aku lagi pengen garap skripsi aku lagi pengen ngerjain gitu kan tapi kalian kayak gak enak nih kalau gak ini akhirnya kalian mau gak mau artinya ngikut terus dan menunda agenda pribadi kalian sendiri jatuhnya juga kalau menurutku itu jatuhnya negatif gitu loh walaupun yang dilakuin pun ya membuat ketawa-ketawa seru-seruan cuman kan jatuhnya negatif kan negatif buat diri kita sendiri nah aku yang gak suka tuh kalau ketergantungan kayak gitu dan yang bikin lebih jelek lagi kalau temen kita yang di circle itu kayak gak bisa menerima kalau setiap anggota circle itu punya agenda sendiri jadi menurutku itu sangat-sangat nyebelin kayak misalkan kita bertiga circle dan aku lagi kalian berdua ngajak nongrong aku bilang aku gak bisa aku ada kayak gini ini penting terus misalkan ya Zudi ngomong apa sih Arya ini diajak nongrong gak mau aku udah menjauh bagaimana terus kayak ngapain gitu loh kita juga punya agenda sendiri gitu loh mungkin itu sih kalau gak bisa memaksakan pendapat gitu ya iya berarti dalam suatu circle ini ya ada impact positif dan impact negatifnya juga juga positifnya tadi ya itu tadi dalam hal akademik itu bisa mendukung non-akademik juga terus kita juga punya teman cerita kan cuman hal negatifnya ya itu tadi itu menimbulkan suatu ketergantungan terus ya circle itu juga bisa membawa dampak buruk atau malah menjatuhkan kita juga dan yang ketiga tadi ya itu eksklusif atau menutup diri sama mungkin ada satu lagi kalau menurutku ini berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya di pulih ini mungkin belum atau mungkin udah gak tau ya eeeet antara satu circle dengan yang circle lain itu saling menjatuhkan jadi ada ya dua kubu lah dua hegemon ini saling menjatuhkan hegemon ha'i banget tuh hegemon masukan bang jadi ya antara satu circle dengan yang circle ini ya walaupun kalau ketemu baik-baik aja fine-fine aja tapi di belakang aja tetep ngomongin ngejatuhin di depan guru ngejelek-jelekin yang ini ngejelek-jelekin yang ini ngejelek-jelekin yang ini yang itu ngejelek-jelekin yang ini gak apa-apa kalau itu mah perang dingin oh perang dingin gak apa-apa kita gak usah perang terbuka di belakang aja it's okay mantap bahasan anak haib iya perang dingin oke oke gitu nah tadi kan kalau di circle itu bisa membawa dampak buruk juga nah menurut Mas Yudi sama Mas Arya kalau circle kita misalnya membawa dampak buruk ke kita atau misalnya kita udah gak cocok nah itu apa yang akan dilakuin sama Mas Yudi sama Mas Arya udah gak cocok nih atau udah selek atau ya udah gak enak gitu lah udah gak kayak biasa oke oke kalau misalkan udah gak jatok atau gak enak ya iya sebenernya kalau menurutku tergantung tergantung ini umur circle nya kalau menurutku loh ya jadi iya jadi misalkan misalkan nih ini nih temenannya emang udah kalian emang udah si solid banget udah gengingan yang solid banget dan emang kalian tau kalau mereka nih orang-orang temen-temenmu nih orang-orang baik yang bisa digantungkan lah kalau kalian ada apa-apa gitu loh tapi suatu saat kalian misalkan ada masalah sama salah satunya kalau menurutku tuh gimana ya ya ego masing-masing aja sih diturunin dalam artian jangan sampai selek yang bener-bener ngerusak circle itu jangan sampai lah kayak gitu kalau bisa tapi kalau misalkan emang kepepet ya kita sama satu orang ada yang wah emang udah masalahnya gak bisa diselesain dan emang pengen memutus pertemanan kalau menurutku sih sama lagi yang intinya jangan sampai mempengaruhi yang lain kalau menurutku jangan sampai mempengaruhi yang lain misalkan bisa aja kalau emang yang circle nya mau nongkrong sama kamu yang itu gak mau ikut yaudah tetep kalian nongkrong tapi kalau si circle nya ngajak dia kamu gak mau ikut yaudah jangan sampai jangan sampai bikin acara mau nongkrong itu jadi batal gara-gara select nya kalian gitu loh dan kalau emang udah gak cocok sama satu orang ya selesain aja sendiri pribadi cara kalian gimana mau berantem pukul-pukulan pukul-pukulan kalau mau diselesain baik-baik yaudah baik-baik gak mau kontakan lagi di blok udah di blok gitu loh cara masing-masing aja maksudnya kita kan mau nentuin kan gak bisa juga kan kalau Mas Ada sendiri gimana kalau mendapati masalah yang sama apa yang dilakuin kalau mendapat masalah yang sama kalau mendapat masalah yang sama iya misal gak cocok atau itu atau mungkin ada lagi suatu masalah gitu cara pemecahan Mas Arya pemecahan masalahnya itu gimana apakah Mas Arya bakal belak-belakan bilang kalau ada masalah atau dipendem aja terus tiba-tiba ngilang gitu kalau aku selama sama orang itu tuh yang emang worth it buat menjadi teman ya diajak ngomong dibilangin langsung kalau gitu supaya apa ya seawet mungkin lah kalau emang orangnya tuh buatnya gitu loh maksudnya oke ada masalah tapi biasanya kalau emang udah bener-bener sohib ya udah bener-bener besti lah kalau sebetulnya sekarang ya apapun masalahnya kita nyoba nyelesain aja bareng-bareng kayak gitu jadi langsung aja diomongin mau di chat atau ditemuin langsung enakan temuin langsung sih sebenernya karena kan ada emosi dan segala macem gitu cuman kalau aku liat orangnya kayak misalkan ya temen kuliah baru kenal cuma ketemu di kelas ini ada selek gitu terus dianya ribet diajak maaf-maafan gak mau ya udah bodo amat gak usah temenan serah lu gitu mungkin dari mas Yudi aku ya dalam kehidupan ini itu terutama dalam kehidupan sosial pasti gak salah lu tinggi banget pastinya kita akan menemui orang-orang yang berbeda itu akan menimbulkan suatu eh kalau kata pak Radisi resisten ya kayak penolakan gitu kayak gitu ya pemberontakan lah seperti itu nah dari situ kalau menurutku apa yang dikatakan mas Arya itu memang ada benernya circle itu tergantung biaya tergantung umurnya kalau ya memang udah bener-bener lama dan kayak kita ada satu yang senasib penanggungan tuh itu biaya bakal awet dan kayak eh apa ya ketika ada masalah selesain gambar-gambaran selesai tempat selesai tempat habis itu udah tidak pernah membahas masalahan sama lagi tapi kalau emang ada se satu circle nih tapi dia dihubungkan karena suatu kepentingan nah disitu terkadang kelihatannya udah jadi circle baik-baik tapi ternyata menusuk dari belakang bener itu kalau dirasa jujur sorry sorry to say brengsek iya sakit yakin itu rasanya kayak nah kalau udah kayak gitu padu bertengkar habis-habisan laki sama laki tapi habis itu udah gak mau hubungan lagi kalau aku ya ketika udah masalahnya pengkhianatan itu gak bisa diampuni kalau menurutku tapi kalau untuk urusan yang lain ayo ayo kalau masih bisa selama masih bisa dibicarakan bicarakan aja kalau mau bertengkar ya ayo tapi habis itu selesai asal selama tidak ada pengkhianatan hukum kuasa itu hukum kuasa itu hukum kuasa itu hukum kuasa itu berapa ya there is no true friends wesss ini banyak nonton seti galak wakil iya jadi malah mungkin teman terdekat kita itu malah memiliki potensi yang paling besar untuk melukai kita sendiri juga ya berarti kalau kalau dari aku bukan teman terdekat sih teman yang dianggap dekat karena suatu kepentingan wah bahasanya kepentingan kepentingan apa ini itu tidak tahu bahasa lo tingginya oh tanyakan gak oke oke mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir aja itu gimana cara mas Arya sama mas Yudi untuk mempertahankan pertemanan mas Arya sama mas Yudi saat ini monggo mas Yudi aku dulu sikapnya kayak gimana mempertahankannya dengan utamanya dengan menjaga komunikasi itu pasti ketika udah gak ada komunikasi yaudah bakal hilang juga gitu tapi ketika ada komunikasi terus apun kayak sekedar untuk membalas cerita sama mengirim Reels IG itu yang kadang-kadang itu gak mutu itu menurutku udah kayak ya ini yang kadang-kadang bikin orang-orang jadi kopla itu ya ini gitu loh seberapa bondingnya bisa dilihat dari situ ya bisa dilihat dari situ video gak jelas semakin banyak video gak jelas yang kau kirimkan semakin garing anda melawak lah itu semakin kuat itu bondingnya bener jadi yang garing-garing gitu tuh kuat ini seperti bondingnya ini bisa bisa boleh boleh tapi setiap pertemanan itu kan pasti ada resikonya ada keuntungannya dalam kehidupan kan juga pasti kayak gitu ya kalau kamu mau mengambil suatu keuntungan pasti ada resikonya tapi sebisa mungkin kita untuk menikmati resikonya kan dalam pertemanan pasti juga seperti itu jadinya berpikir ajalah gimana sih caranya biar resiko-resiko pertemanan ini gak aku dapatkan resiko-resiko yang merusak pertemanan ini gak aku dapatkan kayak gitu aja dan itu setiap orang akan berbeda ya menangani orang aku mungkin menangani mas Arya gimana menjaga pertemanan sama Arya sama Steven akan berbeda nah itu tergantung kita bisa mikirnya tuh gimana aja sih karena kita tahu orang-orang itu berbeda juga gitu close the bar mantap yaaah langsung mas Arya gimana? tunggu pertama sih sama setuju sama yang dibilang Sudi komunikasi apa apalagi zaman sekarang udah gampang kan ya tinggal tinggal buka WA tinggal buka IG tinggal DM temen iya kan walaupun mungkin kadang bener juga sih yang dibilang Sudi aku juga baru kepikiran kadang mungkin dikirim apa gak jelas video-video gak jelas kayak gitu real segala macem cuman yaa yaudah emang interaksi-interaksi kayak gitu kan dan kalo emang walaupun interaksinya gak mutu gitu sepanjang waktu cuman kadang kalo emang udah temen baik dari lama kita bilang coy ini kita butuh bantuan gitu pasti dibantu biasanya kayak gitu terus mungkin selain komunikasi juga yang kedua tuh ini sih harus adaptif gitu loh adaptif nih dalam banyak hal kalau menurutku sebenernya sepanjang pertanyaan yang sebelumnya tadi menurutku tuh udah cukup terangkung juga salah satunya yang aku bilang soal gimana kalo temen kita tuh mungkin bakal jarang ketemu setelah ketemu tuh terus kita gak tidak apa ya tidak mendiskredikan dia gitu loh kayak ih ini dia sekarang udah mulai kayak gini kayak gini gitu kadang kan itu juga menurutku itu salah satu caranya gitu loh itu tuh apa ya gampangnya ya ngatur ego masing-masing lah di dalam silikat itu jangan jangan karena dia maunya ini terus dia maunya ayo nangkep terus nangkep terus terus yang misalkan cuma bisa nangkepnya mungkin seminggu sekali dua minggu sekali terus dianggapnya gak temen deket gitu loh padahal mungkin udah temen lama mungkin kan dia punya kesibukan jadi mungkin tadi Zudi bilang komunikasi kalau aku soal ngendalikan egonya sih berarti kesimpulannya yang pertama itu komunikasi adalah kunci dan yang kedua itu ya balik ke permasalahan ego dimana kita bisa mengontrol ego kita kita gak boleh egois ya walaupun dia temen deket kita tapi seharusnya kalau kita sebagai temen deket tuh kita bisa ngertiin mereka lah ya kesibukan mereka apa mereka itu kayak gimana dan seharusnya kita bisa memahami mereka dan tetap menjadi teman mereka yang bantu mereka nah oke jadi udah sampai nih ke penghujung acara jadi aku mau meringkas aja tadi tuh sebenernya pertemanan itu juga penting atau tergantung orangnya juga sebenernya kalau tapi dari kita menganggap kalau pertemanan atau circle itu penting karena kita tuh bisa bertumbuh dan kita bisa improve diri kita dan mendapat banyak hal dari circle contohnya dalam bidang akademik tadi dan akademik nah tentunya dalam mempertahankan pertemanan yang kita punya itu tadi kita tuh harus menjaga komunikasi kita dan untuk lower our ego gitu gak boleh egois udah mungkin itu aja terimakasih Mas Yudi dan Mas Arya yang udah terimakasih di airpodcast kali ini dan kami juga minta maaf ya kalau selama podcast ini ada kata-kata atau perilaku kita yang tidak berkenan di hati para penonton atau listener sampai jumpa di airpodcast selanjutnya dadah stay tune terus ya stay tune airpodcast ini berjalan terus terakhir 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 terakhir